Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mu'min Sepak bola menjadi olahraga paling menarik di dunia Tak melulu soal dalam lapangan, namun kehidupan para atlet di luar lapangan pun tak lepas dari sorotan publik Agama juga menjadi hal yang sensitif jika dihubungkan dengan sepak bola Hal ini membuat para pemain bintang justru menutupi kepercayaan mereka Namun, Islam sebagai agama pembawa kedamaian tak membuat pemain bintang sepak bola menutup kepercayaan dari publik Sebut saja Mesut Ozil, Muhammad Salah, Zinedine Zidane, dan Karim Benzema yang menunjukkan kedamaian Islam di mata dunia Dan ternyata masih banyak lagi nama-nama pemain bintang yang beragama Islam Dari mulai pemain Afrika yang memang keturunan Islam hingga pemain Eropa yang tersentuh hingga akhirnya menjadi mu'alaf Berikut 15 nama-nama pemain sepak bola yang ternyata beragama Islam Pertama, Granit Shaka, bintang Arsenal Granit memiliki peran vital dalam perjalanan Arsenal untuk mencapai gelar juara Pemain asal Swiss ini memiliki keturunan Kosovo Albana yang membuatnya beragama Islam sejak lahir Kerasnya kehidupan orang tua Shaka membuat Shaka kecil terbiasa untuk bekerja keras jika menginginkan sesuatu Dia pun kini menjadi pemain kunci bagi Michael Arteta dan membawa Arsenal ke puncak klasmen sementara Liga Premier 2. Edin Zeko Pemain Inter Milan Edin Zeko menjadi striker underrated di dunia sepak bola Penampilannya yang cemerlang membawa striker kelahiran Bosnia ini melalang buana ke Liga-Liga Eropa Seperti Jerman, Italia, Inggris, dan Spanyol Islam yang menjadi agama mayoritas di Bosnia menjadikan alasan Zeko beragama Islam Alias dia telah memeluk agama Islam sejak lahir Zeko pun aktif dalam kegiatan kemanusiaan termasuk menjadi duta UNICEF di Bosnia 3. Emmanuel Adebayor Nama Emmanuel Adebayor besar setelah membela tim besar Inggris seperti Manchester City, Tottenham Hotspur, dan Arsenal Dia pun bisa disebut sebagai pemain terbaik Afrika yang bermain di Eropa Lama bermain di negara Eropa, pemain berdarah Togo ini justru tertarik dengan agama Islam Dia pun menjadi mu'alaf dengan membaca syahadat pada Juli 2015 lalu Sementara itu, bertepatan dengan bulan Ramadan 2023 Adebayor pun memutuskan untuk pensiun sebagai pemain sepak bola profesional 4. Sadino Mane Pemain Bayern Munchen, Sadino Mane membuktikan diri sebagai Muslim yang taat karena tidak meminum alkohol Dia pun mampu konsisten dalam menjalankan agama Termasuk menjaga puasanya ketika bermain untuk mantan timnya Liverpool saat bulan Ramadan Mane sempat mengungkapkan pentingnya Islam dalam hidupnya Dalam salah satu wawancaranya, pemain asal Senegal ini bangga pada agamanya Dan percaya bahwa kesuksesannya sebagai pesepak bola berasal dari andil Islam di dalamnya 5. Nicolas Anelka Mantan pemain sepak bola asal Perancis, Nicolas Anelka memutuskan untuk memeluk agama Islam saat dia baru berusia 16 tahun Hati Anelka tersentuh saat masih beragama Kristen dan melihat orang berpuasa Tidak hanya menjadi mu'alaf, Anelka pun memutuskan untuk memiliki nama Muslim, Abdul Salam Bilal pada 1994 silam Dia mengaku keputusannya untuk memeluk agama Islam adalah keputusan terbaik yang pernah diambilnya 6. Mesut Osil Mantan playmaker Arsenal, Mesut Osil merupakan salah satu dari sekian banyak atlet Muslim ternama dunia Ia bahkan menggunakan akun Instagramnya untuk menyatakan kecintaannya kepada agama Islam Pemain tim Nas Jerman ini memakai setiap kesempatan untuk mendorong para penggemar dan umat Muslim Supaya bergabung dengannya dalam melucuti ketakutan orang-orang dalam mempraktikkan agama Islam Ia merupakan salah satu pemain sepak bola yang mempraktikkan Islam Dan sudah beberapa kali memperlihatkan kecintaannya kepada agama Nabi Muhammad SAW tersebut 7. Frank Ribery Pesepak bola asal Perancis, Frank Ribery juga dikenal merupakan seorang Muslim yang taat Mantan winger Bayern München itu sejatinya baru menjadi mu'alaf pada 2002 silam dengan nama Muslim Bilal Bahkan Ribery sudah menjalankan ibadah haji dan umroh saat Bayern München melakoni tiga persahabatan di Jeddah Arab Saudi pada 2010 lalu 8. Paul Pogba Islam bukanlah agama pertama yang Pogba anut dalam hidupnya Meski lahir dari rahim seorang ibu yang beragama Islam, ia harus melalui perjalanan panjang untuk menjadi seorang mu'alaf Di umur yang masih 20 tahun, tepatnya pada 2012, Pogba remaja akhirnya mantap menyerahkan sisa hidupnya pada ajaran Nabi Muhammad SAW ini Sebagai Muslim, Pogba berusaha taat menjalankan agamanya Dia sudah menjalankan ibadah umrah dan tetap berpuasa meskipun dalam sedang pertandingan yang padat Karir Pogba pun melejit usai memutuskan menjadi mu'alaf Pemain asal Perancis ini juga memecahkan rekor transfer pada 2016 saat dibeli Manchester United dari Juventus seharga 105 juta euro 9. Eric Abidal Eric Abidal adalah salah satu pesepak bola dunia yang beragama Islam Sejatinya, dia adalah seorang mu'alaf Terlahir di Lyon, Perancis pada 11 September 1979 Abidal berasal dari keluarga imigran asal Afrika Sebelumnya, Abidal merupakan seorang pemeluk agama Katolik Pertemuannya dengan wanita yang kini menjadi istrinya, Hayat Kebir, wanita asal Al-Jazair, telah mengantarkannya pada agama Islam Abidal merupakan sosok yang penting bagi Barcelona Ia beberapa kali mengantarkan Barcelona menjuarai Liga Champions dan membawa Perancis ke final Piala Dunia 2006 10. Dani Blum Dani Blum memilih menjadi mu'alaf setelah masa mudanya yang berapi-api Dani mengaku gampang terpancing emosi hingga mengamuk tak karuan Ia memeluk Islam pada 2015 silam saat masih memperkuat FC Nuremberg di Bundesliga 2 Kala itu, dirinya tiba pada suatu titik di mana merasakan kehampaan Blum juga tercatat sebagai pemain VFL Boshum Di musim 2020 hingga 2021, dia membawa Boshum juara Bundesliga 2 sekaligus promosi ke kasta teratas Jerman 11. Hakan Kalhonoglu Pemain timnas Turki yang lahir di Jerman ini termasuk salah satu pesepak bola dunia beragama Islam Hakan juga pernah menjalani ibadah haji dan umroh pada musim 2015 Saat itu, dia bisa fokus menjalankan ibadah haji karena klubnya Bayern Leverkusen sedang libur kompetisi Liga Jerman Hakan dikabarkan tak mampu menahan tangis ketika takjub melihat keindahan Ka'bah saat menjalani ibadah haji 12. Karim Benzema Karim Benzema adalah salah satu dari segelintir pesepak bola yang terang-terangan menunjukkan identitasnya sebagai muslim atau pemeluk agama Islam Pemain bernama lengkap Karim Mustafa Benzema itu lahir pada 19 Desember 1987 Dia seorang muslim keturunan Al-Jazair dari garis ayah dan ibunya Dia juga menolak mengonsumsi minuman beralkohol yang dilarang ajaran agama Islam Selain jadi penyerang, Benzema bisa pula sebagai pemain sayap Dia terkenal karena kemampuan teknik, gaya permainan, dan kemampuannya dalam mencetak gol 13. Zinedine Zidane Zinedine Zidane adalah pesepak bola muslim tersukses di dunia sepak bola Kemampuannya dalam dunia sepak bola tentu sudah tak perlu diragukan lagi Tak hanya berkarir apik sebagai pemain, ia juga menorehkan prestasi gemilang saat menyandang status sebagai pelatih Semasa masih aktif menjalankan karir sebagai pesepak bola profesional Zidane mampu menyabit berbagai trofi bergensi Beberapa diantaranya adalah mengantarkan timnas Perancis juara dunia pada 1998 dan piala Eropa pada 2000 14. Diego Michels Tak banyak yang tahu jika pemain sepak bola terkenal, Diego Michels memutuskan pindah agama Ia resmi menjadi mu'alaf sejak tahun 2013 Sejak memeluk agama Islam, eks pemain Borneo FC ini mengaku telah menemukan kedamaian hidup Hal tersebut semakin bertambah ketika Diego akhirnya berkeluarga dan kini memiliki dua orang anak 15. Christian Gonzalez Christian Gonzalez memutuskan menjadi mu'alaf pada 9 Oktober 2003 Ia memutuskan menjadi mu'alaf setelah menikahi perempuan asal Indonesia Eva Nurida Siregar Semenjak menjadi mu'alaf, ia memiliki nama Islam yakni Mustafa Habibi Semenjak memeluk Islam pula, karir penyerang kelahiran Uruguay ini meningkat pesat Tercatat setelahnya Christian Gonzalez tiga kali menjadi top skor Liga Indonesia Tepatnya pada 2005, 2006, dan 2007 hingga 2008 Gonzalez juga membawa Persi ke diri juara Liga Indonesia 2006 Lalu membawa Arema FC juara Piala Presiden 2017 Di PSS Seleman, El Loco juara Liga 2 2018 Sementara itu, bersama timnas Indonesia, dia meraih runner-up Piala AFF 2010 Sahabat itu tadi 15 atlet sepak bola yang beragama Islam Jika sahabat tahu lebih banyak lagi atlet lainnya, silahkan tambahkan di kolom komentar Supaya kita sama-sama menambah daftar panjang atlet muslim ini Terima kasih juga bagi para sahabat yang sudah mengikuti pembahasan sampai akhir Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah keimanan kita semua Akhirnya, saya akan menantikan sahabat semua di video mendatang Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!